13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah ancamannya luar biasa ngeri selama ia berdakwah di Mekah selama itu pula nyawanya dalam keadaan bahaya tapi kamu tau gak sih bahaya terbesar menurut Rasulullah yuk kita cerita penginiayaan yang dialami Rasulullah saat berdakwah di Mekah itu sulit sekali untuk dibayangkan dilempari kotoran udah biasa diludahi sering dianggap gila makanan sehari-hari periuknya dimasukin bangkai juga pernah jalannya ditaburi-duri ya gak begitu masalah buat Rasulullah Rasulullah tetap berdakwah demi tersebarnya agama Allah yang agung ini sampai satu ketika para pembesar Quraish itu merasa frustasi gimana caranya menyingkirkan nyana segala upaya udah kita lakukan memang Muhammad keras kepala kita bunuh aja gimana jangan nanti perang saudara FYI di Arab tuh perang saudara gak sebentar loh bisa 40 tahun lamanya sekali perang inilah yang dihindari pembesar Quraish mereka lalu bermusyawar dan memikirkan ide gimana caranya menyingkirkan Nabi Muhammad tanpa mengalami perang saudara lama berembuk disepakatilah untuk memanggil pembunuh bayaran dari luar kota Mekah kodar Allah Abu Talib mengetahui serencana jahat itu ia langsung mengumpulkan seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk melindungi Nabi Muhammad sekuat tenaga hal ini membuat Abu Zahal lagi-lagi mengerenyutkan dahi hingga terciptanya ide pembeikutan terhadap Rasulullah dan pendukungnya pada tahun 616 Masehi selama pembeikutan keadaan Rasulullah dan pendukungnya itu sangat sengsara percuma mereka punya dinar mereka gak akan bisa beli makanan karena sebelum makan itu masuk kota Mekah semua dimurung habis oleh Abu Zahal dan kawan-kawannya singkat cerita pada tahun 619 Masehi pembeikutan pun berakhir namun efek dari pembeikutan itu membuat kesehatan istri dan pamannya Abu Talib memburuk dan inilah di tahun yang sama Rasulullah harus kehilangan istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib cerita yang kamu dengar tadi sama sekali belum membicarakan bahaya besar menurut Rasulullah dalam hidupnya ya Rabbana begitu aja belum besar mau sebesar apa lagi coba begitulah tegarnya Nabi kita hingga suatu hari di tahun yang sama pengenyaian terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi sepeninggalan sang paman kini gak cuma pembesar kurais aja yang berani melukai orang bodoh pun mulai berani melempari kepala Rasulullah dengan tanah akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pergi ke kota Taif berharap dia bisa diterima di sana karena dulu Rasulullah kan disusui sama halimatus Sa'diah halimatus Sa'diah ini berasal dari suku Sa'at dan suku Sa'at ini masih kerabat dekat dengan suku Fa'if namun naas bukannya mendapat sembutan Rasulullah justru mendapatkan hujatan ia dilempari hingga pingsan beberapa kali bahkan sandal Rasulullah basah dipenuhi darah gak lama datang malaikat Jibril menawarkan diri untuk membombardir orang Taif dengan dua gunung besar di depannya waktu itu Jibril benar-benar telah menutup cakrawal dan siap menunggu perintah Rasulullah Rasulullah teriak jangan kata Rasulullah melarang Jibril dan kalian tahu inilah peristiwa paling bahaya menurut Rasulullah dalam hidupnya kok aku jadi bingung jadi menurut Rasulullah yang bahaya itu Jibril hampir menimpakan dua gunung ke kota Taif jadi gimana sama keadaan Rasulullah dia gak nganggap itu bahaya kok masih mikirin kota Taif ya Rabbana begitulah Rasulullah mana ada manusia yang bisa sebaik ini dan seperti biasa kalau kamu kepengen kulit sehat dan cerah Scarlet solusinya dengan Scarlet body scrub ini daki dan kotoran hilang setelah itu kamu cuci pakai shower scrub and the last body lotion anyway aku dapatkan paket komplit ini langsung dari Scarlet ofisialnya if you wanna buy langsung ke ofisialnya aja ya selamat menikmati